Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Peele. Kali ini kita akan menanggapi Dondi Tan yang kemana-mana bicara soal kekristenan. Dondi Tan sedang ngedabrus di podcast Kang Abdul. Dalam hitungan menit, Dondi Tan menabok mukanya sendiri. Kenapa demikian? Kita saksikan videonya berikut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dondi Tan menggiring opini bahwa orang Kristen melakukan penginjilan dengan cara paksaan, sementara dalam Islam katanya berdakwa tanpa paksaan. Dan dia juga mengatakan bahwa Kristen disebarkan oleh penjajah. Pernyataan ini yang selalu diulang-ulang oleh polemikus muslim seperti Dondi Tan. Mari kita tunjukkan pernyataan Ustadz berikut ini, bagaimana Islam disebarkan. Mekah itu berbeda dengan Madinah. Madinah itu masuk Islam dengan jalan dakwah. Maka Madinah itu penduduknya masuk Islam melalui cara dakwah. Sementara Mekah itu penduduknya masuk Islam bukan dengan cara dakwah, tapi dengan cara jihad atau pedang. Sehingga harus kita akui kalau ada orang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang itu tidak sepenuhnya salah. Itu ada benarnya. Jadi itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Karena memang Rasul sendiri mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwa sekalian memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandankan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana pernyataan Ustadz yang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang. Ingat, ini bukan perkataan saya ya. Kita kembali ke tafsiran Dondi Tan. Yang mengatakan bahwa amanat agung itu baru selesai sampai orang dibaptis. Jadi apapun caranya pokoknya harus sampai dibaptis. Inilah akibatnya jika baca Alkitab hanya comot-comot ayat. Alkitab kita tidak diturunkan per ayat sesuai kebutuhan. Padahal dalam Alkitab yang sama, kita diajarkan orang seperti apa yang layak untuk dibaptis. Mari kita buka Alkitab kita dalam Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi sangat jelas di sana bahwa siapa percaya yang dibaptis. Kita lihat bagaimana pengikut Yesus mula-mula membaptis orang. Kisah para Rasul 8 ayat 12 Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Teman-teman lihat, alasan Filipus membaptis laki-laki dan perempuan tersebut adalah karena mereka percaya pada pemberitaan Injil yang disampaikan. Jadi dalam hal ini, Dondi Tan sudah menafsir Alkitab seenakudonya. Dengan tidak tahu malu. Nah teman-teman, mungkin kata konsisten tidak ada dalam kamus Dondi Tan. Baru saja menafsir ayat Alkitab. Lalu beberapa menit berikutnya, dia menampok mukanya sendiri. Kita lanjut. Di mana hanya orang Kristen yang menyebarkan agama pada orang yang sudah beragama, sementara Islam tidak. Islam hanya datang menyebarkan agama ke daerah pedalaman yang tidak punya agama. Saya tidak mengerti, apakah Dondi Tan ini punya hati nurani ga ya? Kok bisa dia berani mengatakan itu? Sementara dengan jelas di depan matanya para pendakwa Islam pergi ke NTT dan Papua untuk menyebarkan Islam pada orang yang sudah punya agama. Saya tidak tahu, apakah ini yang disebut takiyah. Mari kita lihat video kesaksian para ustad berikut. Karena begitu juga dengan beberapa komunitas muslim yang dakwa di pedalaman kan begitu. Kan ada juga komunitas muslim yang berdakwa di pedalaman, kemudian ketemu dengan orang-orang yang bukan Islam. Ada juga yang misalnya contoh di pedalaman Papua Nugini, di Papua misalnya ya, ketemu dengan orang-orang yang Kristen. Orang-orang Kristen yang lebih dulu dia jadi Kristen karena misionari sebanyak masuk ke sana. Nah kemudian dengan dakwa seperti ustad padelan garamatan misalnya ya, dengan dakwa lewat pembagian sabun ya kan. Akhirnya kemudian mereka bisa masuk Islam ya. Dari 1712 orang pun tak lembut kecuali mengucapkan dua kalimat sahadat. Setelah mereka mengucapkan dua kalimat sahadat, satu minggu kemudian program berikut yang kami lakukan adalah mengganti nama-nama mereka. Yang nama Markus kami ganti dengan nama Abu Hanifah. Yang nama Yohanis kami ganti dengan nama Jamaluri. Yang nama Paulus kami ganti nama dengan nama Tajudin. Yang nama Abraham kami ganti dengan nama Ibrahim. Dan itu nama-nama yang paling cocok dan keren untuk orang Irian Mas Wisa. Datang Ken Titi. Kalau boleh bawa sabun. Kalau saya bawa uang ustad. Saya pergi Ken Titi. Tawarin bikin sumurbor gitu ya. Ya sumurbor. Akhirnya apa? Saya bilang semua orang sana. Mau enggak kalau saya kasih kalian sumurbor. Nanti akhirnya saya alirkan ke rumah-rumah penduduk non-muslim. Saya tidak pandang agama apapun agama anda. Saya dari sisi kemanusiaan. Oh mereka senang. Kenapa? Orang di NTT itu sulit air. Airnya susah sekali. Mereka senang. Nah saya dakwat dokter ke NTT. Rame-rame orang tua di sana. Menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Ayah ibunya katolik. Anaknya disuruh masuk Islam. Kenapa? Karena metode dakwah saya mengikuti Quran tadi. Dulu waktu di Kristen begitu juga caranya. Cuma saya pindahkan ke Islam. Bagus itu. Saya pergi ke NTT itu bawa menting banyak saya uang. Saya kalau ke NTT bawa uang banyak saya. Karena saya suka nolong orang-orang di sana. Oh enggak ada air saya bangunkan dia sarana air. Oh Islam begitu ya? Iya. Islam itu agama yang kasih saya. Jadi kalau kita menawarkan kepada seseorang harus ada buktinya. Kita katakan Islam agama yang kasih saya. Buktinya mana? Ada orang susah dibantu. Itu Islam. Akhirnya berebut orang masuk Islam. Masya Allah. Subhanallah. Setelah ini kan sudah menjadi muslim. Kita dakwah sama-sama. Insya Allah. Kita ajak. Apa kita. Apa namanya? Kita ajak ya. Siapa saja yang mendengar dakwah kita. Baik itu ya muslim maupun yang non-muslim. Untuk kembali ke Islam. Itu aja sebenarnya. Kita sudah saksikan bersama. Kesaksian dari para ustadz. Dimana mereka berdakwah ke daerah yang sudah beragama. Jika kita mengacu pada undang-undang yang disampaikan Donitan. Apakah itu tidak melanggar hukum? Iya. Maklum dikit dong kalau menurutkan. Oke teman-teman. Demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Donitan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.